5 terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J telah menjalani sidang tuntutan. Sidang tersebut digelar selama 3 hari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Masing-masing terdakwa telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum. Kelima terdakwa dinilai jaksa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Yuswa yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pertama, kuat maruf dituntut pidana penjara 8 tahun. Kuat menjadi terdakwa pertama yang menjalani sidang tuntutan yakni pada Senin, 16 Januari 2023. Kedua, Ricky Rizal yang menjalani sidang tuntutan. Sama dengan kuat, ia dituntut pidana penjara 8 tahun. Ketiga, Ferdi Sambo. Sidang tuntutan dengan terdakwa Ferdi Sambo digelar pada Selasa, 17 Januari 2023. Ia dituntut pidana penjara seumur hidup. Keempat, Putri Chandrawathi, menjalani sidang tuntutan Rabu, 18 Januari 2023. Putri dituntut pidana penjara 8 tahun. Kelima, Richard Eliezer atau Baradai. Ia menjadi terdakwa terakhir yang menjalani sidang tuntutan pada Rabu, 18 Januari 2023. Ia dituntut pidana penjara 12 tahun. Atas tuntutan Jaksa itu, kelima terdakwa mengajukan nota pembelaan. Majelis Hakim PN Jaksa pun mengagendakan pembacaan nota pembelaan para terdakwa pada sidang yang akan digelar minggu depan. Terima kasih telah menonton!